Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pembahasan kita tentang analisis nilai sekarang Pada bagian 2 ini kita akan membahas tentang aplikasi net present value dengan 3 kondisi yaitu analisis di mana periodenya sama yang kedua analisis periodenya tidak sama dan yang ketiga adalah analisis periodenya yang tak terhingga Aplikasi net present value dengan menggunakan analisis nilai sekarang periodenya waktu analisis merupakan hal yang penting Beberapa kasus antaranya beberapa alternatif yang dipilih memiliki umur yang sama Yang kedua beberapa alternatif yang dipilih memiliki umur yang tidak sama Dan yang ketiga adalah periodenya analisis menggunakan waktu yang tak terbatas atau cukup panjang sehingga dianggap tidak memiliki akhir Berdasarkan latar belakang tersebut dalam analisis nilai sekarang perlu diperhatikan periodenya waktu analisis untuk membandingkan 2 atau lebih rencana investasi Terdapat 3 cara analisis tergantung periodenya Antara lain bunga dengan periodenya yang sama bunga periodenya yang berbeda dan bunga periodenya yang tak terbatas Aplikasi yang lain didasarkan kepada tuan dari penerapannya Jadi proyek penggantian atau proyek baru Supplication project atau proyek penggantian diterapkan dengan ketentuan bahwa jika net present value lebih besar dari 0 artinya positif kemudian diakumulasikan lalu dilakukan discounted saving exceed cost dan baru kemudian investasi dilakukan Discount rate of return Melaju pengualian modal yang sudah ditanamkan menggunakan spreadsheet I, discounted rate of return dapat dihitung dengan membuat sedemikian rupa sehingga net present value-nya sama dengan 0 Jadi sebenarnya discounted rate of return itu tingkat laju pengualian modal itu prinsipnya adalah berapakah tingkat suku bunga yang menyebabkan net present value-nya sama dengan 0 Itu proyek yang diterapkan secara normal akan menghasilkan nilai negatif untuk setiap alternatif Ini terjadi karena proyek tersebut adalah non-profit The most economically active alternative adalah dengan cara memilih salah satu dari alternatif yang memiliki nilai net present value paling kecil negatifnya Jadi negatif kecil BMI negatif terkecil berkaitan dengan alternatif yang akan memberikan biaya yang paling minimal Contoh Perusahaan lampu memiliki pabrik dengan fluorescent lights yang memakan power bill sebesar 12.000 per tahun dan sebuah lampu pengganti dengan replacement cost 5.200 per tahun Perusahaan mampu membuat high pressure sodium light yang dapat beroperasi dengan power cost nilai 5.000 per tahun dan angka replacement cost sebesar 2.600 per tahun Biaya di moving terhadap fixtures yang lama dan installing fixtures yang baru memerlukan biaya 35.000 Umur dari new lamp fixtures diestimasi paling sedikit 8 tahun Tentukan pada bunga 10% minimum rate of return Apakah lampu tersebut dapat dilakukan penggantian Berapa actual rate of return pada investasi ini? Bawah biaya awal 35.000 Nilai annual saving diperoleh dari biaya operasi lampu lama Dikurangi dengan biaya operasi lampu yang baru Itu 12 tambah 5.200 Kurang 5.000 tambah 2.600 9.600 Dengan membuat spreadsheet Solusi untuk masalah tersebut Adalah Tahun 0-10 Tahun pertama itu biaya 35.000 Itu biaya itu Kemudian net cash flow-nya adalah Min 3.000 Discount faktornya Untuk tahun ke 0 yang 1 Maka present value-nya itu di KD itu bisa dihitung 35.000 kali 1 Karena dia pengeluaran Itu minus Terus saving-nya itu 9.600 9.600 per tahun Maka Net cash flow-nya positif 9.600 Discount faktornya itu Tahun ke 1 0,9091 Tahun ke 2 0,82 64 Tahun ke 3 0,7513 Tahun ke 4 0,6830 Tahun ke 5 0,62 0,9 Tahun ke 6 0,5645 Tahun ke 7 0,5132 Tahun ke 8 0,4665 Tahun ke 9 0,4241 Tahun ke 10 0,3855 Tahun ke 10 Dan ini dikalikan dengan Net cash flow-nya Itu ketemu angka di kanan Nah, kalau itu kemudian dijumlahkan Ketemu Net present value 23 987,2 Itu angkanya 23 987,2 Sekarang masih Analisis video-video sama ya Contoh sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk memasang alat agar mengurangi ongkos pada keadaan tertentu Terdapat dua alat yang dapat dipertimbangkan Keduanya berharga sama Yaitu 1000 Dengan waktu pemakaian 5 tahun Tanpa nilai Tanpa nilai rongsok Alat A akan mengurangi biaya 300 Tiap tahun Alat B akan menghemat 400 Pada tahun pertama Dan terus berkurang Tiap tahunnya 50 Dengan suku bunga 7% Alat mana yang sebaiknya dipilih Lihat ini Diagram Caseflow nya Dimana Yang alat A itu PA itu 300 penghematannya itu Tiap tahun Berapa PA nya Sedangkan di alat B itu Penghematannya Tinggi pada tahun pertama 400 Tapi terus berkurang Sehingga pada tahun Ke Lima Itu tinggal 200 Penghematannya Berapa Berapa B nya PB nya Berapa nilai sekarang dari B Berapa nilai sekarang dari A Kan gitu Kita lihat nilai sekarang dari A 300 PA 7% 5 tahun 300 Kali 4,100 0 1230 Itu nilai sekarang dari Penghematan yang Dihasilkan oleh Alat A Itu 1230 Alatnya kan tadi Belinya kan cuma 1000 Itu Udah menghemat sebenarnya Tapi kita lihat Alat B Alat B itu Menghemat 1257,65 Ya Hemat juga dia Karena Alatnya tadi sama tuh Harganya Kan penilai rongsok Jadi pilih yang mana Yang jelas Yang net percent value nya Lebih tinggi Alat B Kita pilih Sedikit lebih tinggi Tidak terlalu signifikan 1230 Dan 1257 Contoh lain Kota X Akan membangun Bendungan penampung air Bendungan ini Bisa dibangun Bertahap Tahap 1 Butuh biaya 300 Juta Dan tahap 2 25 tahun kemudian Perlu biaya 300 juta juga Jadi 25 tahun kemudian Perlu 300 juta lagi Alternatif kedua Dibangun sekaligus Biayanya 400 juta Bila biaya Pemeliharaan Dianggap kecil Sekali Dan bisa diabaikan Dan suku hubungan 6% per tahun Alternatif mana Yang dipilih Ya kita Untung aja Present value Dari alternatif pertama Itu 300 juta Sekarang 300 juta 25 tahun kemudian Maka itu Diperlukan 369,9 juta Alternatif yang kedua 400 juta sekarang Jadi Pilih alternatif 1 Yang bertahap Nah biayanya Lebih murah Dalam artian Nilai sekarang Dari Proyek yang Berjalan 2 tahap itu Tetap lebih murah Dibandingkan dengan Present value Dari proyek Yang dilaksanakan Sekaligus Contoh Satu perusahaan Mempertimbangkan Pembelian alat baru Untuk ruang administrasinya Terhadap Dua perusahaan Yang mengajukan Menawaran Ya Yang ada perusahaan ini Namanya Speedy Sama Light Biaya yang Speedy itu Nawarannya 1500 Light 1.600 Umur Makanya Sama 5 tahun Nilai Rongsognya Yang speedy Itu 200 Yang light Itu 325 Speedy Present value Dari speedy Itu 1.500 1.500 Biawang Dikurang 200 Dikali PF 7% 5 Sama dengan 1.500 Kurang 200 Kali 7 0.713 3 Maka Itu Ketemu 1.357 Sedangkan Light Perusahaan Value Dari Light Itu 1.600 Kurang 325 Dikali Diskon Faktor 7% 5 Tahun Itu Ketemu Angka 1.368 Jadi Bilih Mana Pilih Speedy Karena Speedy Itu Sedikit Lebih Murah 1.3 1.3 5 7 Dengan 1.3 6 8 3 6 8 Nah Sekarang Untuk Analisis Speedy Tidak Sama Suatu Perusahaan Mempertimbangkan Pembelian Alat Baru Untuk Ruang Administrasinya Terdapat Dua Perusahaan Yang Mengajukan Penawaran Kita Harus Membuat Tadi Speedynya Itu 5 Tahun Lain 10 Tahun Kita Buat Periodenya Jadi Sama Jadi Speedy Dua Kali Pembelian Tahun Kenal Dan Tahun Kenal Sehingga Speedynya Present Value Dari Speedy Itu 1.500 Tambah 1.500 Kurang 200 Pf 7.5 Dikurang 200 Pf 7.10 Sama Dengan 1.500 Tambah 1.300 Kali 0.713 Dikurang 200 Kali 0.508 Sehingga Ketemu Itu 2.325 Sedangkan Lain Itu Cuma Sekali Karena 10 Tahun 1.600 Kurang 325 Diskon Faktor 7% 10 Tahun Maka Itu Ditemukan Hasil Perhitungannya 1.435 1.435 Sehingga Pilih Yang Lain Karena Dia Lebih Murah 1.435 Itu Lebih Murah Dibandingkan Dengan 2.325 Jadi Kalau Yang Periodenya Tidak Sama Dibikin Periodenya Sama Kebetulan Agak Gampang Karena Yang Satu Dua Kali Yang Lain Tapi Kalau Nanti Terlalu Jauh Kita Pakai KPK Kita Pakai KPK Masalah Tingkat Suku Bunga Tentu Untuk Menghasilkan Dana Yang Diperlukan Untuk Pemeliharaan Dan Sebagainya Yang Waktunya Tak Terhingga Jumlah Uang Yang Disediakan Untuk Angkat Datang Tidak Boleh Makin Kecil Jumlah Pada Akhir Periode P Tambah I Kali P Sama Dengan Pokok Ditambah Bunga Maka P Sama Dengan P Tambah I Kali P Dikurang I Kali P Contoh Bila Simpanan Awal 200 Bunga 8% Maka AIP Untuk N Tak Terhingga Pada P Capitalize Cost P Capitalize Cost Berapa Banyak Seorang Harus Menyisikan Uang Agar Dapat Membayar Biaya Pemeliharaan Makam 50 Per Tahun Bila I 4% Capitalize Cost P Sama Dengan A Per I Sama Dengan 50 Bagi 0 Kepar 14 250 Di P Itu P Capitalize Cost Adalah A Per I A Per I Menutup Nilai sekarang dan yang akan datang dari pendapatan maupun biaya diperlukan untuk melakukan estimasi terhadap ketentuan apakah investasi produk tersebut dapat menguntungkan atau tidak Observasi untuk teknik NVV adalah sebagai berikut Untuk sebagian besar situasi praktis, suku bunga periode I positif biasanya berada antara 0 dan 1, lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1 Tanda Tanda arus kas, CI tidak terbatas artinya jika diplot polinomial, present value dapat mempunyai berbagai bentuk yang menarik Tetapi ada dua Tanda arus kas penting dari rangkaian arus kas Dimana tanda arus kas terbatas yang disebut dengan investasi sederhana dan peminjaman sederhana Demikian saya kira materi untuk pertemuan kita kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih